Cersil kisah tiga negara jilid 19. Hanya karena usaha lidian saja, cawaran berhasil samati ke feri penyeberangan dan menyeberang sungai. Kebanyakan pasukannya tenggelam ke sungai. Segera setelah dia sampai di tepi jauh, dia segera bergerak ke Fan Chang. Dia sampai di depan tembok dan memanggil penjaga gebang, tetapi bukannya disambut, dia mendengar bunyi genderang perang yang segera diikuti munculnya pasukan dari dalam kota yang dipimpin oleh Guan Yeu. Aku telah merebut kota ini, teriak Guan Yeu. Hal ini langsung mengejutkan cawaran yang sekarang berwajah pucat. Segera dia berbalik untuk kabur dan Guan Yeu dari belakang mengejarnya dan membantai banyak sekali prajuritnya. Sisa-sisa pasukannya kembali ke Ksu Chang. Di dalam perjalanan cawaran berpikir, siapa kira-kira orang yang telah membantu musuhnya itu dan dia bertanya pada penduduk sekitar mengenai hal ini. Sementara cawaran berserta pasukannya yang telah dikalahkan sedang kembali di ibu kota. Li Ubi Es berserta pasukannya bergerak menuju Fansiang di mana dia di sana diterima oleh Li Umi, kepala kota setempat. Li Umi sendiri masih merupakan keluarga kekaisaran yang dilahirkan di Changsa. Li Umi menerima Li Ubi Es sebagai tamu di rumahnya dan memberikan pesta dan mempelakukannya dengan sangat baik. Di dalam kereta kudanya menuju tempat kediaman Li Umi, Li Ubi Es melihat seorang pemuda yang gagah dan tampan dan bertanya siapakah dia kepada Li Umi. Li Umi menjawab, dia adalah keponakanku, Kao Feng, anak dari bangsawan Kao Diluo. Aku telah merawatnya dari kecil sejak orang tuanya meninggal. Li Ubi Es sangat menyukai pemuda ini dan mengusulkan untuk mengangkatnya menjadi anak. Li Umi sangat senang mendengarnya dan segera sebuah upacara dilakukan untuk hal ini. Pemuda itu lalu diberi nama Marga baru menjadi Li Ufeng. Ketika Li Ubi Es pergi, dia membawa anak angkatnya itu bersama dia. Li Ufeng lalu bersujud kepada Zhang Fei dan Guan Yeu yang dipanggilnya Paman. Guan Yeu meragukan keputusan mengambil anak angkat ini dan berkata, Kau telah memiliki anak. Kenapa kau berpikir perlu untuk mengadopsi yang lain? Ini akan menimbulkan kekacauan nantinya. Tidak akan kacau. Aku akan memperlakukan dia layaknya seorang ayah dan dia akan melayani aku layaknya seorang anak. Guan Yeu tidak setuju tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu Li Ubi Es dan Sun Fu mulai membahas masalah strategi dan mereka memutuskan Un untuk meninggalkan Zhao Yun dengan seribu prajurit untuk menjaga Fan Cheng dan mereka kembali ke Xin Yee. Sementara itu, General Cao Cao yang baru kalah telah kembali. Ketika dia melihat Perdana Menteri, Cao Ren segera bersujud ke tanah dan menegis dan mengakui kesalahannya. Dia menceritakan mengenai kekalahannya itu dan bagaimana dia bisa kembali hanya dengan 5.000 prajurit saja. Keberuntungan di medan perang, kata Cao Cao. Tetapi aku ingin tahu siapakah yang menyusun rencana bagi Li Ubi Es. Aku dengar seseorang bernama Sun Fu, jawab Cao Ren. Siapakah dia tanya Cao Cao? Chang Yeu berkata, orang itu bukan Sun Fu. Ketika muda dia sangat suka bermain pedang dan menegakkan kebenaran. Dia mencari orang yang salah dan membalaskan kesalahan mereka dengan pedangnya. Pada hari terakhir Kaisar Ling, dia membunuh seseorang untuk membalaskan temannya dan sejak saat itu dia membiarkan rambutnya terurai, mengotori mukanya dan mencoba agar tidak tertangkap ketika seorang petugas berhasil menangkap dia dan menanyainya. Dia tidak menjawab, jadi dia dibawa keliling kota dan petugas itu bertanya pada orang-orang di jalan mengenai adakah yang mengenal dirinya. Tidak ada yang mengatakan mengenal dirinya padahal mereka semua mengetahui dengan jelas siapakah dia. Tetapi, kawan duanya akhirnya berhasil melepaskan dia dari penjara dan dia kabur serta merubah namanya. Lalu dia akhirnya belajar pada banyak guru dan pertapa apasi bukit-bukit dan di hutan-hutan. Dimanapun ada pelajar terkenal atau pertapa sakti pasti dia akan segera pergi ke sana dan menemuinya. Dia adalah salah seorang yang selalu berdebat dan mengadu kepandayan dengan si Mahui. Nama aslinya adalah Ksu Yuan Jiang, dia dipanggil Ksu-Ksu dari Ying Chuan. Sanfu adalah julukannya yang selalu dipakai untuk menyamar. Bagaimana dia jika dibandingkan dengan mutanya Cao-Cao? Sepuluh eks lebih pintar, jawab Chang Yeu. Sungguh disayangkan orang-orang handal berkumpul pada Liu Beis, sayapnya akan segera tumbuh. Apa yang akan kita lakukan? Ksu-Ksu berada di sana saat ini. Tetapi jika kau menginginkan dia, akan tidak sulit tunut membuatnya datang, jawab Chang Yeu. Bagaimana aku dapat membuatnya datang, jawab Cao-Cao. Dia sangat sayang kepada ibunya. Ayahnya mati muda dan meninggalkan dia serta ibunya. Sekarang Ledi Ksu sendirian, tidak ada yang menjaga. Jika kau minta ibunya untuk datang kemari dan menuliskan surat untuk anaknya, dia pasti akan datang. Cao-Cao segera mengiring utusan untuk menjalankan rencana ini dan ibu tua itu dibawa ke ibu kota di mana di sana dia perlakukan dengan sangat baik. Cao-Cao kemudian berkata, aku mendengar kau mempunyai seorang anak berbakat, yang sekarang berada di Ksin Yee membantu pemberontak Liu Beis melawan pemerintah. Di sana dia seperti mutiara di kubangan lumpur. Sungguh disayangkan. Aku harap kau mau memanggil dia pulang. Aku dapat mempertemukannya dengan Kaisar dan mungkin dia akan mendapat jabatan penting. Cao-Cao memerintahkan sekretarisnya mempersiapkan kertas dan tinta agar Ledi Ksu bisa menulis surat pada anaknya. Orang seperti apakah Liu Beis ini tanya Ledi Ksu. Cao-Cao berkata, surang biasa dari Zuo, dia memanggil dirinya Paman Kaisar dan karena itu menganggap dirinya punya hubungan dengan pendiri dinasti Han. Dia tidak dapat dipercaya juga tidak memiliki kebajikan. Orang-orang berkata dia adalah orang hebat, tetapi itu hanya di luarnya saja, di dalamnya dia adalah orang yang kejam. Ledi Ksu dengan suara marah berkata, kenapa kau memfitnah di ADGN sungguh kejam? Semua orang tahu bahwa dia adalah keturunan Pangeran Hon dan merupakan keluarga Kekaisaran. Dia sangat baik pada semua orang dan dihormati semua orang. Dia memiliki reputasi seorang yang penyayang. Semua, tua dan muda, pengembala atau penebang kayu tidak dibedakan di hadapannya. Semua mengenal namanya dan menganggap dia sebagai yang paling mulia di dunia ini. Jika anakku bekerja padanya, berarti dia telah menemukan tuan yang tepat. Kau, di bawah nama Menteri Hon, bukanlah apa-apa tetapi hanya pemberontak Hon. Berlawanan dengan segala kebenaran yang ada, kau berkata padaku Liu Beis adalah pemberontak. Kau mencoba untuk mempengaruhiku sehingga aku menulis surat pada anakku untuk meninggalkan terang dan menuju gelap. Apakah kau sudah tidak mempunyai rasa malu lagi? Tanda tanya. Setelah Lady Xun berhenti berbicara, dia segera mengambil tinta itu dan menyiramkannya pada Cao Cao. Hal ini membuatnya sungguh marah dan membuatnya lupar diri sehingga dia memerintahkan pengawal untuk memenggal kepalanya. Wanita tua itu segera dibawa keluar untuk dihukum mati. Penasihat Chang Yew segera menghentikan tindakan ini dan berkata pada Cao Cao, wanita tua ini memang berharap mati. Tetapi jika kau membunuh dia, kau akan membuat reputasimu menjadi buruk. Selain itu, hal ini akan membuat ksusu makin tidak menyewakimu dan akan membalas dendam kepadamu. Kau lebih baik menahan dia di sini sehingga ksusu tidak akan dapat membantu musuhmu sementara ibunya kita tahan di sini. Jika kau menahan dia, aku pikir aku dapat membujuk anaknya untuk ikut denganmu. Jadi hukuman mati pun dibatalkan dan Lady Ksu diberikan tempat di dalam istana dan Chang Yew yang mengaku adalah saudara angkat anaknya ditugasi mengurus segala keperluan Lady Ksu. Dia sering membawakan Lady Ksu hadiah dan sebuah surat yang dikatakan berasal dari ksusu, sehingga Lady Ksu akhirnya membalas surat itu. Sedikit demi sedikit Chang Yew mempelajari tulisan tangan Lady Ksu dan berusaha menirunya. Segera setelah dia bisa menirunya, dia membuat surat palsu yang segera dikirimkannya ke ksinyi. Suatu hari seorang kurir tiba dan mencari Sanfu. Dia berkata membawa surat dari rumahnya untuk dirinya. Prajurit pengawal kemudian membawa dia menemui ksusu. Ksusu segera membaca surat itu. Kemudian air matuh turun dari pipinya setelah dia membaca surat itu dan dengan segera dia pergi menemui tuannya membawa surat itu. Aku mendengar Liu Biao mempelakukan orang dengan baik dan aku pergi kepadanya. Kebetulan aku tiba di saat terjadi kekacauan. Aku melihat bahwa dia tidak berguna jadi aku meninggalkannya segera. Aku kemudian tiba di tempat Simahui PD suatu malam dan bercerita padanya, dan dia menyalahkanku karena tidak mengetahui tuan yang tepat padahal sudah melihatnya. Lalu dia menceritakan kepadaku mengenai engkau dan aku bernyanyi keras-keras di jalanan agar dapat menemuinmu. Kau mengambil diriku dan menggunakan aku untuk merestorasi dinasti. Tetapi sekarang ibuku yang tua menjadi korban siasat caw-caw. Dia sedang ditahan olehnya dan mungkin akan diperlakukan lebih buruk lagi. Dia telah menulis surat memanggil diriku dan aku harus pergi. Aku berharap dapat melayanimu dengan kemampuanku ini, tetapi ibuku telah ditahan dan aku menjadi tidak berdaya. Karena itu aku harus segera pergi meninggalkanmu dan berharap kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Tanda petik. Liu Beis pun menangis ketika dia mendengar penasehatnya akan pergi. Ikatan di antara ibu dan anak adalah suci, kata Liu Beis, dan aku tidak perlu meningatkan padamu di mana kewajibanmu harus dijalankan terlebih dahulu. Ketika kau telah menemui ibumu, mungkin aku akan mendapatkan kembali kebahagiaan mengikuti nasihatmu itu. Setelah berpamitan, ksusu ingin segera berangkat. Tetapi atas permintaan Liu Beis, dia setuju menetap satu malam lagi. Tetapi sangkian berkata pada tuannya, ksusu sungguh jenius, tetapi dia telah berada di sini terlalu lama dan mengetahui rahasia kita. Jika kau membiarkannya pergi kepada Cao Cao, dia akan menjadi orang kepercayaannya dan ini akan menjadi masalah buat kita. Kau harus menahannya di sini dengan segala care dan janagan membiarkannya pergi. Ketika Cao Cao melihat ksusu TDK datang, dia akan membunuh ibunya ksusu dan karena itu akan membuat ksusu lebih setia lagi pada tuanku karena dia ingin membalaskan dendam ibunya itu. Aku tidak dapat melakukan hal itu. Itu akan sangat kejam dan licik untuk menyebabkan ibu seseorang terbunuh sehingga aku mendapatkan jasa anaknya. Jika aku menahan dia, itu akan menyebabkan keretakan di antara hubungan orang tua anak dan aku akan melakukan dosa. Saat itu aku lebih relamati dibandingkan melakukan hal ini. Keduanya bersedih dan menarik nafas dalam-dalam. Liu Beis ingin mengadakan perjamuan untuk susu yang di mana ditolaknya, dia berkata dengan ibuku sebagai tahanan. Aku tidak dapat menelan makanan apapun, walaupun arak direbus dalam wajan emas atau disuling dengan permata, aku tetap tidak dapat meminumnya. Kepergianmu seperti aku kehilangan sebelah tanganku, kata Liu Beis, bahkan hati naga ataupun paha burung Finex akan terasa pahit di mulutku saat ini. Mereka saling berpandangan dan menangis, mereka duduk terdiam hingga pagi hari menjelang. Ketika semua telah siap untuk perjalanannya, keduanya berkuda ke luar kota. Di sebuah pavilion di luar kota mereka turun dari kudanya dan minum bersama. Liu Beis mengangkat cawanya dan berkata, Ini karena keberuntunganku yang buruk sehingga aku harus berpisah darimu, tetapi aku harap kau dapat melayani tuan barumu dengan baik dan menjadi terkenal. Susu menangis dan berkata, Aku hanyalah seorang yang bodoh yang telah kau terima untuk bekerja. Sayangnya, aku harus menyudahi pelayananku yang tidak seberapa ini karena ibuku yang ditahan caw-caw. Walaupun begitu aku tidak akan membuatkan rencana apapun untuk caw-caw. Setelah kau pergi, aku akan segera mengubur diriku sendiri di bukit dan bersembunyi di hutan, kata Liu Beis. Susu berkata, Aku selalu mengharapkan dirimu sebagai pemimpin di antara para pemimpin, tetapi rencanaku sekarang berantakan dan karena aku menjadi tidak berguna di sini apabila hatiku terus mengkhawatirkan ibuku. Tetapi kau harus segera mencari seseorang yang bijaksana untuk membantumu menjalankan rencana besarmu. Aku tidak akan menemukan orang yang lebih baik daripadamu, tuan. Bagaimana aku dapat menerima pujian itu, kata Susu, aku hanyalah seorang bodoh tak berguna. Segera dia bangkit dan berkata kepada mereka yang mengikuti perjalanan kedua orang ini, Tuan Tuan sekalian, aku harap kalian melakukan jasa besar agar Tuan kita dapat menuliskan namanya di dalam sejarah bangsa ini dan membuat dia terkenal dan bersinar di dalam halaman sejarah dunia. Jangan seperti aku, seseorang yang meninggalkan pekerjaannya satu dua jadi. Mereka semua tersentuh oleh perkataan K Susu, Liu Beis tidak dapat mengucapkan perpisahan pada penasehatnya itu. Dia mengantarnya lebih jauh sedikit lagi dan lalu sedikit lagi dan seterusnya sampai K Susu berkata, Aku tidak mau menyusahkanmu, Tuan, marilah kita berpisah saja di sini. Liu Beis segera turun dari kudanya dan berkata, Kita akan berpisah dan masing-masing mengikuti jalannya sendiri dan tidak tahu kapan kita dapat bertemu lagi. Air matanya turun seperti hujan dan K Susu juga menangis. Tetapi kata-kata selamat tinggal akhirnya terucapkan. Ketika K Susu telah pergi, Liu Beis menatap terus rombongan kecil itu dan melihatnya menghilang dari pandangannya pelan dua. Dia langsung bersedih ketika dia tidak dapat melihat lagi rombongan itu. Dia telah pergi. Apa yang harus kulakukan? Pepohonan membuatnya tidak dapat melihat rombongan itu, dan Liu Beis menunjuk pada pepohonan itu dan berkata, Aku berharap dapat menebang semua pohon dua di daerah ini. Kenapa kata para bawahannya? Karena mereka menghalangi pandanganku melihat K Susu, tiba-tiba K Susu memacu kudanya kembali pada Liu Beis. Kata Liu Beis, dia kembali, apakah artinya dia akan menetap? Dia juga segera memacu kudanya maju menemui K Susu dan ketika dia sudah dekat dia berkata, Kau kembali, aku yakin bukan untuk masalah sepele. Memberhentikan kudanya, K Susu berkata, Karena perasaanku sedang kacau, aku lupa mengatakan sesuatu. Ada seseorang dengan bakal yang luar biasa hidup sekitar 15 li di luar kota Siang Yang. Kau harus mencari dia. Dapatkah aku merepotkanmu untuk memintanya mengunjungiku? Dia tidak akan mau menemuimu. Kau harus pergi menemui dia. Tetapi jika dia setuju untuk mengikutimu, Kau akan sama beruntungnya seperti ketika Zou mendapatkan Luang dan Hon ketika mendapatkan Seng Liang untuk membantunya. Bagaimana jika dia dibandingkan dengan mutanya Li Ubeis? Denganku? Jika aku dibandingkan dengannya maka aku hanyalah seekor bebek dibandingkan dengan burung Fenix, Seekor ulat kecil dibandingkan dengan seekor naga. Orang ini selalu membandingkan dirinya dengan para orang bijak masa lalu seperti Guan Zhong dan Ye Ue Ye Ue, Tetapi menurutku dia lebih pintar daripada mereka. Dia mempunyai bakat untuk mengukur langit dan menimbang bumi. Dia adalah seorang pria yang kepandainya dapat menutupi seluruh bumi ini. Aku ingin tahu namanya. Dia berasal dari Lang Ye dan namanya Zuge Liang. Dia keturunan Jenderal Zuge Feng. Ayahnya Zuge Gui adalah wakil gubernur Taishan tetapi mati muda dan anak muda itu akhirnya ikut pamannya Zugeksuan Kejingzhou. Pelindung kekaisaran wilayah itu, Liu Biao, merupakan teman pamannya dan Zuge Liang akhirnya menetap diksyongjang. Lalu pamannya meninggal dan dia bersama adik kecilnya Zugejun kembali ke tanah pertanian mereka di Nanyang dan berkerja sebagai petani. Mereka suka menghibur diri mereka sendiri dengan menulis lagi dengan gaya Liangfu. Di daerah itu ada sebuah bukit yang bernama Naga Tidur dan Zuge Liang mengambil nama itu dan menyebut dirinya Naga Tidur, Wulong. Ini adalah orang yang kau cari, orang dengan tingkat kejeniusan tanpa tanding. Kau harus mengunjungi dia dan jika ada membantumu, kau tidak perlu khawatir lagi mengenai kedamaian di kekaisaran ini. Cermin air selalu berkata bahwa ada dua orang yaitu Naga Tidur dan Phoenix Muda, dan jika aku mendapatkan satu saja di antara mereka maka semuanya akan baik-baik saja. Tentu dia, yang baru kau katakan adalah salah satu di antara mereka. Naga Tidur, Wulong, adalah Zuge Liang di Long Chung, Phoenix Muda, Sui Fong, adalah Pang Tong dari Xiongjang. Liu Beis segera kegirangan mendengar hal ini, sekarang aku tahu siapakah orang-orang itu. Aku sangat berharap mereka berada di sini. Tetapi tanpa dirimu aku tidak akan tahu siapakah mereka dua itu. Setelah Ksusu merekomendasikan Zuge Liang kepada Liu Beis, Ksusu segera pergi lagi. Sekarang Liu Beis mengeri ucapan pertapa cermin air itu. Dan segera dia merasa terbangun setelah tertidur karena mabuk. Di depan para bawahannya, dia segera kembali ke dalam kota dan mempersiapkan banyak dua hadiah dan bersama saudara-saudaranya dia pergi ke Nanyang. Kareka didorong perasaan, Ksusu menyebutkan nama temannya dan artinya mengkhianati janjinya pada temannya itu. Sekarang dia berpikir bahwa Zuge Liang tidak akan mau membantu Liu Beis. Jadi Ksusu segera pergi ke sana menemui dia. Dia segera pergi menuju kediaman naga meringkuk, Mei Lang Jiang, dan segera turun begitu sampai di depan rumah Zuge Liang. Dia bertanya mengapa Ksusu datang. Ksusu menjawab, Aku berharap dapat melayani Liu Beis dari Yeuzhou. Tetapi karena ibuku telah ditahan oleh Kau Chau dan dia memanggilku datang. Oleh karena itu aku harus meninggalkan Liu Beis. Pada saat aku berpisah, aku menceritakan tentang dirimu. Kau akan mendapatkan kunjungan darinya dengan cepat dan aku harap, Tuan, kau tidak menolak untuk membantunya tetapi kau akan setuju dan menggunakan bakat besarmu untuk menolongnya. Zuge Liang menunjukkan ketidaksukaannya dan berkata, Dan kau telah menjadikanku korban dari dunia yang kacau ini. Berkata seperti itu, Zuge Liang segera bangun dan pergi meninggalkan ruangan. Ksusu sangat menyesal dan malu, dia segera keluar dan naik ke atas kudanya dan segera pergi ke ibu kota untuk melihat ibunya. Liu Beis mengunjungi kediaman naga tidur sebanyak tiga kali. Seperti telah dikatakan Ksusu segera menuju ibu kota untuk menemui ibunya. Ketika Ksusu tiba, Chau Chau langsung keluar menemuinya. Dia mengirim dua orang kepercayaannya Ksun Yew dan Chang Yew untuk menerima Ksusu di depan gerbang kota dan Ksusu di bawah kekediaman Perdana Menteri. Kenapa seorang pelajar terkenal seperti mu mau sujud dan bekerja pada Liu Beis kata Chau Chau. Aku seorang muda yang lari menghindar masalah. Aku menghabiskan waktu sebagai pengembara dan kebetulan datang ke Ksinyi dan berteman dengannya. Tetapi ibuku berada di sini dan karena aku harus membalas budi orang tua, aku tidak dapat menetap di sana. Sekarang kau akan dapat menjaga ibumu setiap saat dan aku mungkin akan mendapatkan kehormatan untuk mendengar instruksimu. Ksusu lalu berpamitan dan segera pergi ke tempat ibunya berada. Lalu dia menangis ketika bertemu ibunya dan langsung bersujud di depan kamar ibunya. Tetapi ibunya sungguh terkejut karena melihat dia dan berkata, Ada apa kau datang kemari? Aku berada di Ksinyi dan bekerja pada Liu Beis dari Yuzhou ketika aku mendapat suratmu. Aku segera datang. Ibunya langsung marah besar. Dengan memukul meja ibunya berteriak, kau memalukan, seorang anak tak tahu diri. Bertahun-tahun kau kuajari banyak hal. Kau seorang pelajar dan mengetahui banyak buku. Kau pasti mengetahui bahwa kesetiaan dan balas budi orang tua terkadang berlawanan. Apakah kau tidak mengetahui bahwa Cao Cao adalah seorang pengkhianat? Seorang yang mempermainkan kaisarnya dan menghina para leluhur dinasti. Apakah kau tidak melihat bahwa Liu Beis adalah orang yang penuh kebajikan dan benar seperti yang seluruh dunia ketahui? Lebih lagi, dia berasal dari Han dan ketika kau bersama dia, kau menemukan tuan yang pantas bagi dirimu. Sekarang karena sebuah surat palsu dan tanpa kau coba cari tahu, kau telah meninggalkan terang dan masuk ke dalam kegelapan serta mendapatkan reputasi yang memalukan. Sungguh kau benar-benar bodoh. Bagaimana aku tahan melihat mukamu itu? Kau telah menodai kehormatan keluarga dan para leluhurmu. Kau tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Ksusu masih bersujud, dia tidak berani mengangkat kepalanya dan melihat ibunya yang mengumpat dia. Setelah ibunya mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia langsung berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Segera setelah itu lalu datang pelayan yang keluar dan mengatakan bahwa Ledi Ksu telah menggantung dirinya sendiri. Ksusu segera masuk ke dalam kamar itu dan berusaha menyelamatkan dia, tetapi dia telah terlambat. Ibunya telah meninggal dan Ksusu benar-benar sangat menyesal lebih dari yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Ksusu segera muntah darah dan pingsan. Dia baru siuman setelah lama sekali. Kau cao yang mendengar hal itu mengirimkan ucapan duka dan hadiah. Dia juga datang untuk memberikan penghiburan pada Ksusu. Mayat ibunya dimakamkan di selatan ibu kota dan Ksusu bersujud di depan makam ibunya berhari-hari. Dia tetap menolak semua hadiah yang cao cao berikan. Pada saat itu cao cao sedang membahas masalah menyerang ke selatan. Penasehatnya Ksun Yeu berkata, sekarang musim dingin, dan ku sarankan agar kita tunggu sampai musim semi tiba sebelum melakukan ekspedisi. Dan cao cao pun menyetujui hal itu. Tetapi dia tetap memulai persiapan dan memerintahkan agar air sungai Zhang dibendung dan dibuat sebuah danau buatan di mana dia bisa melatih tentara untuk berperang di daerah perairan dan laut. Dia juga memerintahkan dibuat kapal-kapal besar dan kecil untuk dipakainya latihan. Seperti telah diceritakan sebelumnya bahwa Liu Bei sedang mempersiapkan hadiah untuk mengunjungi Zuge Liang. Suatu hari pelayannya melaporkan ada orang yang berkunjung, dia berpenampilan seperti seorang pertapa. Pasti dia orangnya, kata Liu Bei yang dengan segera merapihkan bajunya. Tetapi ternyata itu bukanlah Zuge Liang, dia adalah pertapa dari gunung yang waktu dulu ditemuinya, si Mahui. Walaupun begitu Liu Bei tetap senang bertemu dengannya dan mengantar dia masuk ke dalam kediamannya seperti layaknya teman lama. Di sana Liu Bei memberikannya kursi kehormatan dan dia bersujud padanya, sejak meninggalkanmu hari itu di gunung, aku disibukan oleh urusan militer dan sehingga aku belum mengunjungimu lagi. Sekarang karena terang telah turun kepadaku, aku harap kau memaklumi keadaanku itu. Aku dengar ksusu berada di sini. Aku datang untuk menemui dia, jawab si Mahui. Dia telah pergi ke Ksucang belum lama ini. Seorang utusan memberitahukan bahwa ibunya ditahan oleh Khao Chau. Berarti dia telah jatuh dalam perangkap Khao Chau, karena surat itu pasti palsu. Aku mengenal ibunya sebagai wanita yang mulia dan bijak. Bahkan jika dia disiksa Khao Chau sekalipun, dia tidak akan menulis surat pada anaknya. Pasti yang dikirimkan itu adalah surat palsu. Jika anaknya tidak pergi, ibunya pasti selamat. Tetapi karena dia pergi, ibunya pasti sudah meninggal. Tetapi kenapa bisa begitu tanya Liu Bees keheranan? Dia adalah wanita berprinsip tinggi, yang akan sangat menyesal dan bersedih melihat anaknya dalam kondisi seperti ini. Liu Bees berkata, ketika ksusu pergi dan menyebuat nama Zuge Liang, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Si Mahui berkata, jika ksusu ingin pergi, dia bebas untuk pergi. Tetapi mengapa dia membuat Seng Naga untuk bangun dan keluar untuk menunjukkan belas kasih hanya pada orang lain? Kenapa kau berbicara seperti itu tanya Liu Bees? Dia menjawab, lima orang, Zuge Liang dari Nanyang, Cui Zongping dari Bowling, Si Guangyuan dari Ying Chuan, Menggongwei dari Runan dan Ksusu dari Ying Chuan, mereka berlima adalah lima sekawan teman baik. Mereka lima sekawan selalu pergi ke suatu tempat sepi untuk bermeditasi dan belajar dari alam. Hanya Zuge Liang yang selalu berhasil menemukan arti dari segala sesuatunya. Zuge Liang biasa duduk di antara mereka dengan sikap bermeditasi, lalu dia menunjuk pada teman-temannya dan Berkata kalian semua tuan-tuan, akan menjadi gubernur dan pejabat tinggi jika kalian hidup dalam istana. Ketika mereka bertanya pada dia apa ambisinya, dia hanya tersenyum dan selalu membandingkan dirinya dengan para pelajar hebat di masa lampau seperti Guan Zong dan Yeue Yeu. Tidak ada di antara kawan duanya yang dapat menandingi kehebatannya. Bagaimana mungkin di daerah Ying Chuan banyak sekali orang-orang pintar dan berbakat kata Liu Beis. Ye In Kui dahulu pernah berkata bahwa kumpulan bintang sangat terang di daerah itu. Dan karena itu dari sana banyak orang-orang bijak. Sekarang Guan Yeu yang berada di sana dan mendengar Zuge Liang dipuji dengan begitu tinggi, Dia berkata, Guan Zong dan Yeue Yee adalah dua pemimpin terkenal di zaman musim semi dan musim gugur serta zaman negara dua berperang. Mereka melampau semua manusia yang ada dalam hal kebijaksanaan saat itu. Apakah tidak berlebihan untuk mengatakan Zuge Liang dibandingkan dengan kedua orang itu? Tanda tanya. Menurut pendapatku dia seharusnya tidak dibandingkan dengan kedua orang itu, tetapi dengan dua yang lainnya, kata Cermin Air. Siapakah kedua orang itu? Tanya Guan Yeu. Lu Wang yang menjadi penasehat Duk Zou mendirikan dinasti Zou sehingga dapat bertahan selama delapan abad Dan Hseng Liang yang membuat Hong dapat berjaya selama empat abad. Semua yang mendengarnya di sana sangat terkejut, Cermin Air lalu langsung berdiri dan berpamitan. Liu Beis ingin membuatnya menetap di sana jika dia dapat, tetapi Cermin Air menolaknya. Ketika dia berjalan menuruni anak tangga, dia mengadahkan kepalanya dan berkata, Walaupun naga tidur akan dibangunkan dan menemukan tuannya, tetapi dia dilahirkan di waktu yang tidak tepat. Sungguh disayangkan. Sungguh seorang pertapa sakti kata Liu Beis mengomentari si Mahui. Segera tiga bersaudara itu bersiap-siap untuk pergi dan membawa hadiah. Ketuka mereka sampai di dekat kediaman naga tidur, Leng Jiang Long Chung. Mereka melihat petani di sana dengan gembira bernyanyi. Liu Beis dan saudara-saudaranya berhenti mendengarkan lagu itu dan memanggil salah satu petani itu dan bertanya siapa yang membuat lagu itu. Lagu ini dibuat oleh guru naga, kata petani itu. Jadi dia tinggal di sekitar sini. Di manakah tempatnya? Di selatan bukit ada sebuah kediaman yang disebut naga tidur dan di dekat situ ada hutan dua bambu. Di dalam hutan itu ada sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu kuning. Di sanalah guru naga beristirahat. Liu Beis berterima kasih kepada dia dan rombongan pun berangkat kembali. Segera mereka pergi ke sana dan mencari rumah itu. Liu Beis lalu tiba di depan pintu rumah itu, dia turun dan mengetuk pintu. Seorang muda keluar dan bertanya apa yang dia inginkan. Liu Beis menjawab, aku adalah Liu Beis, general dari dinasti Han, bangsawan dari Yei Chang, pelindung kekaisaran wilayah Ye Uzo dan paman dari kaisar. Aku datang untuk bertemu dengan guru naga. Aku tidak dapat mengingat semua hal itu, jawab anak kecil itu. Kalau begitu bilang saja Liu Beis datang untuk bertemu dengannya, guru naga sudah pergi pagi dua sekali. Kemanakah dia pergi? Tidak dapat dipastikan. Aku tidak mengetahui kemana dia pergi, kapan kanda akan kembali. Itu juga tidak dapat dipastikan. Mungkin tiga hari, mungkin sepuluh hari, kekecewaan tampak di wajah Liu Beis. Mari kita kembali karena kita tidak dapat menemui dia, kata Zhang Fei. Tunggu sebentar lagi, kata Liu Beis. Akan lebih baik jika kita kembali, kata Guan Ye U, nanti kita dapat mengiring orang untuk mencari tahu kapan orang ini akan kembali. Lalu Liu Beis setuju, dia berkata pada anak kecil itu, ketika guru naga kembali, bilang bahwa Liu Beis telah datang menemui dia. Mereka lalu berkuda sampai beberapa li, lalu Liu Beis berhenti dan melihat daerah sekitar dari kediaman Zuge Liang itu. Gunung dua tampak indah menghiasa di belakang, air sungguh jernih dan tanah di sana benar-benar luas. Hutan dua ditumbungi bambu yang bagus sekali perpaduan antara warna hijau dan kuning. Bangau dua berenang dan mencari makan di sungai, dan ikan dua berkeliapan di air. Burung berterbangan melintas sangkasa. Benar-benar sebuah pemandangan yang tidak terlupakan. Ketika Liu Beis beri diri memandangi hal itu, dia melihat seorang datang. Orang itu berwajah cukup tampan dan berharisma. Dia menggunakan penutup kepala berwarna coklat dan memakai jubah berwarna hitam. Dia menggunakan tongkat panjang untuk membantunya berjalan. Pasti dia lah orangnya kata Liu Beis. Dia langsung turun dari kudanya dan berjalan untuk menyapa orang itu, serta berkata, apakah kau adalah guru naga, tuan? Siapakah kau, jenderal tanya orang itu. Aku adalah Liu Beis. Aku bukan Zuge Liang, tetapi teman dari dirinya. Namaku adalah Cui Zou Ping. Telah lama ku dengar mengenai dirimu. Aku sangat senang bertemu denganmu, jawab Liu Beis, dan sekarang aku harap kau mau duduk sebentar dan biarkan aku menerima instruksimu. Kedua orang itu lalu duduk di bebatuan di sekitar tempat itu. Kedua saudara Liu Beis seperti biasa berdiri di belakang kakaknya itu. Cui Zou Ping lalu berkata, Jenderal, untuk urusan apa kau mencari Zuge Liang? Liu Beis menjawab, Kekaisaran sedang dalam kekacauan dan bencana terjadi di mana-mana. Aku ingin menemui temanmu itu untuk membantuku mengatasi keadaan ini. Kau, tuan, ingin menghilangkan kekacauan, walaupun kau adalah orang baik dan dari keluarga kekaisaran tetapi untuk mengkoreksi kekacauan ini membutuhkan pertimbangan yang banyak. Pada hari di mana Liu Bang membunuh penguasa Kin, keteraturan mulai mengantikan ketidakteraturan. Pemerintahan yang baik dimulai dari zamannya dan bertahan selama 2000 tahun. Lalu datanglah Wang Mang dan dia memberontak, dan kekacauan mengantikan keteraturan. Lalu muncullah Liu Xiu yang merestorasi dinasti Hanh dan keteraturan sekali lagi menang. Setelah 2000 tahun maka kekacauan sekali lagi terjadi. Untuk mengembalikan perdamaian diperlukan waktu. Hal itu tidak dapat dengan cepat terjadi. Kau, tuan, ingin mendapatkan Zuge Liang untuk mengatur waktu dan musim, untuk memperbaiki kosmos, tetapi aku khawatir tugas itu sungguh sulit dan untuk mencoba melakukan itu berarti bersedia untuk menderita. Kau tentu mengetahui bahwa dia yang mengikuti keinginan langit akan melalui jalan yang mudah, dia yang melalui jalan yang lain akan menemui kesukaran. Seseorang tidak dapat perak dari tugasnya. Seseorang tidak dapat menghindari takdirnya. Guru Balasli Ubeis, pandanganmu benar-benar dalam dan semua kata-katamu memiliki makna yang luas. Tetapi aku adalah keluarga dari dinasti Han dan aku harus membantunya. Mana berani aku berkata mengenai yang tidak terlakan dan mempercayai takdir? Cui Zou Ping menjawab, seorang rakyat kecil dari Gunung Liar ini tidak cocok untuk membicarakan masalah negara. Tetapi kamu memintaku berbicara dan aku telah mengatakan apa yang ku mengerti walaupun terdengar agak gila. Guru, aku berterima kasih dengan nasihatmu. Tetapi apakah kau tahu kemana Zuge Li yang pergi? Aku juga datang untuk menemui dia dan aku tidak tahu di manakah dia berada, kata Cui Zou Ping. Jika aku minta padamu, Guru, untuk menemaniku ke daerah kecilku untuk membantu. Maukah kau datang? Aku terlalu bodoh dan sudah terbiasa hidup sederhana dan santai serta sudah tidak mempunyai ambisi lagi. Tetapi mungkin sesekali aku akan datang menemuimu. Dan dengan kata-kata ini, Cui Zou Ping berpamitan dan pergi tiga bersaudara itu kemudian juga menaiki kudanya kembali dan pergi pulang. Saat itu Zheng Fei berkata, Kita tidak menemukan Zuge Liang dan kita harus mendengarkan omong kosong dari orang yang disebut terpelajar ini. HMM, ini adalah hasil dari semua perjalanan ini. Kata-katanya merupakan hasil dari pemikiran yang terdalam, kau tidak akan mengerti hal itu, jawab Liu Beis. Setelah beberapa hari sejak kembali ke Xinyi, Liu Beis mengirim orang Utnuk mencari tahu apakah Zuge Liang telah kembali dan utusan itu berkata dia telah kembali. Segera Liu Beis bersiap untuk pergi kembali. Lagi Zheng Fei muncul dengan kesal dan berkata, Kenapa kau harus pergi menemui orang kampung ini? Segera kirim utusan dan panggil dia kemari saja. Diamlah kata Liu Beis. Mencius berkata, Untuk datang menemui pertapa tanpa melalui jalannya adalah seperti mengunci pintu yang ingin kau masuki Zuge Liang adalah pertapa yang paling hebat saat ini. Bagaimana mungkin aku dapat memanggil dia? Lalu Liu Beis pergi untuk menemui, kedua saudaranya pergi bersama dia seperti biasanya. Saat itu adalah musim dingin dan salju turun dengan lebatnya. Awan gelap menyelimuti seluruh langit. Sebelum mereka pergi jauh, angin dingin telah datang dan salju mulai turun lagi. Segera seluruh gunung tampak seperti batu giyok dan pepohan seperti perak. Di sini sungguh dingin dan tanah mempeku, tidak mungkin ada pertempuran yang dapat terjadi, kata Zhang Fei. Tetapi kita pergi sejauh ini untuk mendapatkan nasihat yang tidak berguna bagi kita. Di mana masuk akalnya hal ini? Lebih baik kita kembali keksinya untuk menghangatkan diri. Liu Beis menjawab, aku telah memutuskan untuk menemui Zuge Liang. Tetapi jika kau, adikku tidak menyukai dingin, kau boleh kembali. Aku tidak takut mati. Apakah kau pikir aku masih memperdulikan rasa dingin? Tetapi aku peduli mengenai membuang-buang energi kakakku, kata Zhang Fei. Jangan katakan apa-apa lagi, kata Liu Beis dan mereka terus pergi. Ketika mereka sampai di dekat hutan bambu itu, mereka mendengar nyanyian di pinggir jalan dan berhenti untuk mendengarkan. Setelah selesai bernyanyi kedua orang yang bernyanyi itu saling tertawa dan bertepuk tangan. Liu Beis berpikir bahwa pasti ada seorang pelajar atau pertapa berada di sana. Lalu dia turun dari kudanya dan masuk ke dalam teras itu. Dia melihat dua orang yang sedang bergembiar duduk di sana berhadap-hadapan. Yang satu bermuka pucat dengan janggut panjang dan yang lainnya memiliki muka yang kekar. Liu Beis memberi salam dan berkata, Manakah dari kalian yang dijuluki guru naga? Siapakah kau tuan tanya si janggut panjang, ada urusan apa kau mau menemui naga tidur? Aku Liu Beis. Aku ingin bertemu dengannya dan bertanya bagaimana membawa perdamaian kembali ke dunia ini. Kalau begitu, tidak ada di antara kami adalah orang yang kau maksud, tetapi kami adalah teman-temannya. Namaku adalah si Guangyuan dan ini adalah Megong Wei. Aku telah mengenai kalian melalui reputasi kalian, kata Liu Beis dengan senang. Aku sungguh sangat beruntung dapat bertemu dengan kalian. Maukah Kailan pergi bersama ke kediaman naga tidur dan berbincang-bincang? Aku punya kuda untuk kalian pakai di sini. Kami hanyalah seorang rakyat biasa yang tidak mengerti bagaimana caranya mengamankan negara. Aku paham tidak perlu susah dua bertanya. Aku harap kau segera menaiki kodamu dan melanjutkan mencari guru naga. Lalu dia kembali menaiki kodanya dan melanjutkan perjalanan. Dia sampai di rumah kecil itu, turun dan mengetuk pintunya. Anak kecil yang dahulu itu membukakan pintu dan Liu Beis berkata apakah Tuan Zuge sudah kembali? Dia di dalam kamar sedang membaca, jawab anak kecil itu. Dengan sangat senang Liu Beis mengikuti anak itu dan di tengah ruangan Liu Beis membaca berbagai puisi dua indah. Ketika Liu Beis sedang melihat dua, dia mendengar suara nyanyian dan berhenti di depan sebuah pintu untuk mengintip. Dia melihat seorang pemuda di dekat perapian sedang bernyanyi. Setelah lagu itu selesai, Liu Beis segera masuk dan memberi salam, guru, telah lama aku mencarimu, tetapi belum dapat memberi salam padamu. Beberapa waktu yang lalu cermin air berbicara mengenai dirimu dan aku segera mencarimu dan hanya untuk kecewa karena tidak dapat menemuimu. Hari ini aku telah memberanikan diri menembus cuaca buruk di luar sana dan datang lagi. Aku dapat melihatmu sekarang dan sungguh sebuah keberuntungan besar buatku. Pemuda itu cepat-cepat membalas salam dan berkata, Jenderal, kau pasti Liu Beis dari Yuzhou yang ingin menemui kakakku. Lalu, Tuan, apakah kau bukan Zuge Liang Sinaga tidur? Kata Liu Beis. Aku adalah adiknya Zuge Jun. Dia memiliki kakak tertua yang bernama Zuge Jin yang saat ini berada bersama Sang Kuan di daerah selatan sebagai penasehat. Zuge Liang adalah anak kedua di dalam keluarga kami. Apakah kakakmu berada di rumah? Kemarin dah merencanakan pergi bersama Cui Zou Ping, kemanakan mereka pergi? Siapa yang tahu? Mereka membuat perahu lalu berlayar di danau, atau pergi berbincang-bincang dengan seorang pendeta di pegunungan terpencil, atau berpergian untuk mengunjungi teman di desa yang jauh atau mungkin sedang duduk-duduk di sebuah gua untuk bermain seruling dan catur. Mereka pergi dan datang tidak tentu dan tidak ada yang dapat menebaknya. Sungguh tidak beruntungannya aku ini dua kali aku datang dan gagal menemui orang hebat ini, aku harap kau mau duduk sejenak dan biarkan aku membawakan teh untukmu. Kakak, karena guru naga tidak berada di sini, aku harapkah segera naik kembali ke kudamu dan pergi, kata Zhang Fei. Karena aku sudah berada di sini, kenapa tidak berbincang sebentar sebelum kita kembali ke rumah kata Liu Beis. Lalu berkata pada tuan rumahnya dia melanjutkan, dapatkan kau beritahu padaku jika kakakmu memiliki kemampuan di bidang strategi dan apakah dia belakar ilmu dua perang? Aku tidak tahu. Zhang Fei langsung menggerutu, angin dan salju semakin kencang, kita harus segera kembali. Liu Beis berbalik pada dia dan mengatakan dia untuk berhenti mengganggunya. Zuge Jun berkata, karena kakakku tidak ada, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Aku akan memberitahukan padanya mengenai dirimu. Aku mohon, tidak perlu bersusah-susah seperti itu. Di dalam beberapa hari aku akan datang kembali. Jika aku dapat meminjam kertas dan tinta, aku akan memberikan surat untuk ditujukan pada kakakmu itu bahwa aku sangat ingin menemui dia. Zuge Jun segera membawakan empat harta pelajar dan Liu Beis segera menuliskan sebuah surat. Surat itu kemudian diserahkan pada Zuge Jun lalu Liu Beis berpamitan dan dengan sangat kecewa atas kegagalannya yang kedua kalinya. Setelah dia naik ke atas kuda, dia melihat seorang pelayan datung dan berteriak, Chuan telah pulang. Liu Beis melihat seorang duduk di atas keledai dengan santainya dan berjalan melintasi jembatan. Pengendara keledai itu menggunakan topi kecil dengan pita yang panjang sampai ke bahunya dan tubuhnya memakai pakaian bulu. Seorang pemuda berjalan menyertainya di belakang membawa guci arak. Akhirnya, si naga tidur, pikir Liu Beis, yang langsung segera turun dari kudanya. Dia memberi salam pada si pengendara keledai itu yang ketika mendekat dan dia berkata, Chuan, sungguh sulit untuk datang di cuaca dingin ini. Aku dan rombonganku telah menunggu lama di sini. Pengendara keledai itu turun dan membalas hormat. Sementara Zuge Jun dari belakang berkata, dia bukan kakakku, dia adalah hayah mertua kakakku, Wong Chanyan. Liu Beis berkata, aku berkesempatan mendengar lagu yang kau nyanyikan. Lagu itu sungguh indah. Wong Chanyan menjawab, itu adalah puisi kecil yang aku baka di rumah menantuku dan aku mengingatnya ketika aku melintasi jembatan tadi dan melihat pohon telam di pojok. Apakah kau mengetahui di mana menantumu itu berada? Tanya Liu Beis. Ini adalah apa yang akan ku lakukan, aku datang untuk menemui dia. Liu Beis lalu berpamitan dan pergi melanjutkan perjalanan. Badai sungguh besar, tetapi lebih daripada badai, Liu Beis bersedih karena dia tidak dapat menemui Seng Guru Naga. Setelah kembali ke Ksin Yee, waktu berlalu dengan cepat hingga musim semi menjelang. Lalu Liu Beis mencari hari yang baik untuk pergi mencari Zuge Liang sekali lagi. Hari itu kemudian didapatkan, dia berpuasa selama tiga hari dan tiga malam serta mengganti pakaiannya untuk pergi mengunjunginya lagi. Kedua saudaranya melihat persiapan ini dan menyatakan ketika setujuan mereka. Wang Chang Yan adalah seorang sarjana terkenal pada zaman Kaisar Ling berkuasa. Dia mendapatkan jabatan sebagai kepala sekretaris di istana, kemudian datang Dang Zhuo yang memindahkan dia menjadi kepala urusan kementerian, intinya sekretaris buat Menteri II. Setelah Dang Zhuo hilang dan Cao Cao menjadi Perdana Menteri, dia diangkat menjadi sekretariat utama bagi Perdana Menteri, jabatan yang nantinya bakal dipegang si Mai Yee. Di saat inilah dia melihat bahwa Cao Cao sama saja dengan yang lainnya dan ingin memberontak serta menguasai Kekaisaran. Dia lalu mau membunuh Cao Cao namun usahanya gagal, dan sebelum diketahui dia langsung lari dari istana dan kembali ke rumahnya. Dia mempunyai seorang putri yang merupakan anak satu-satunya yang dia punya. Nama putrinya adalah Wang Yehueying. Hua Yehueying merupakan seorang gadis yang tidak cantik tetapi cerdas. Dia banyak membaca literatur dua filsafat dan juga buku sejarah. Dia jege mempelajari banyak hal seperti arsitektur dan segala sesuatu yang berhubungan dengan IPTEC. Ayahnya sangat menyayangi dia. Ibunya meninggal ketika usianya 1-2 tahun karena sakit dan sejak saat itu dia hidup bersama ayahnya. Ketika Wang Chang Yan kembali ke rumahnya, tentara Cao Cao telah dikirim untuk segera menangkapnya berserta seluruh keluarga dan isi rumahnya. Wang Chang Yan panik dan lalu ketika sampai di rumahnya memerintahkan agar semua orang di rumahnya melarikan diri, tetapi dia tidak dapat menemukan putrinya yang saat itu sedang keluar bersama pelayannya. Ayahnya tidak dapat menunggunya lebih lama lagi segera lari keluar dan menuju daerah Siang Yang. Sebelumnya dia menulis sebuah surat yang diselitkannya di sebuah retakan di dinding. Putrinya saat itu sedang kembali dari pasar di mana dia melihat bahwa di rumahnya banyak prajurit. Dia lalu segera bersembunyi sampai prajurit-prajurit itu pergi semua. Setelah para prajurit itu pergi, Ye Wei Ying segera masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan di sana begitu berantakan, dia khawatir apa yang terjadi pada ayahnya karena dia tidak melihat ayahnya di sana maupun di bawah prajurit. Lalu dia menemukan surat di retakan dinding dan membacanya bahwa ayahnya menyuruhnya pergi ke Siang Yang. Ye Wei Ying lalu bersama pelayannya berusaha pergi ke Siang Yang, tetapi di tengah perjalanan dia terpisah dari pelayannya. Selama hidup di dalam diara itu, Ye Wei Ying belajar mengenai ilmu dua tao dan juga perbintangan. Suatu malam ammarhum ibunya datang dalam mimpinya dan mengatakan bahwa suaminya adalah Seng Naga yang sedang tidur. Sementara itu Wong Chang Yang yang sedang berusaha menyelamatkan nyawanya, segera melihat di mana-mana ada pengumuman mengenai dirinya. Jadi dia tidak dapat melewati jalan utama. Dia melalui jalan-jalan kecil, melalui bukit-bukit dan gunung dua sampai akhirnya kudanya terperosok ke sebuah lembah. Dia tidak tahu di manakan dia berada, dan dia mencoba mencari jalan. Lalu di tengah kebingungannya itu dia melihat ada lima orang yang sedang tertawa-tawa duduk di atas sebuah pavilion kecil di pinggir gunung. Dia segera menemui mereka dan memperkenalkan siapa dirinya. Mereka berlima menerimanya dengan baik dan dia tidak memiliki kecurigaan karena dianggapnya tidak ada yang mengenal dia di tempat terpencil ini. Tetapi dia salah, ternyata mereka semua mengetahui dengan jelas siapakah dia. Tapi mereka berkata tidak perlu khawatir karena mereka tidak lagi mencampuri urusan dunia. Wang Chang Yuan akhirnya tinggal bersama mereka di desa Longcung. Dia sangat terkesan dengan Zhuge Liang yang dipanggil Kong Ming ini. Suatu hari dia pergi bersama mereka semua ke tengah danau, di mana di sana dia menarik nafas dan berkata, di sini sangat tenang sekali, andaikan saja di seluruh kekaisaran, rakyat bisa ikut merasakan hal ini. Ye Ue Ying suatu kalau sedang berjalan-jalan di pinggir sungai ketika itu seseorang memanggil dirinya. Ternyata itu adalah pelayannya yang selama ini berusaha mencari dia. Pelayannya berkata bahwa dia suatu malam mendapat mimpi bahwa dia akan menemukan nonanya itu di pinggir sungai ini. Ye Ue Ying sangat senang dapat menemukan pelayannya tetapi dia tetap bingung kemana mencari ayahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari biara dan mencari ayahnya ke daerah Siang Yang. Kebetulan pelayannya mempunyai tempat kerabat di desa Longchung, Ye Ue Ying akhirnya setuju pergi ke sana. Suatu hari tanpa disangka dia menemukan kembali ayahnya yang langsung memperkenalkannya pada lima sekawan itu. Setelah melihat Zuge Liang, Ye Ue Ying mengatakan bahwa dia pernah melihat Zuge Liang di dalam mimpi pada ayahnya. Malam itu ayahnya mendapatkan mimpi di mana ibu Ye Ue Ying muncul dan mengatakan bahwa Zuge Liang adalah calon menantunya. Ayahnya terbangun dan kemudian berkata dalam dirinya, Ternyata istriku sama denganku, tidak salah lagi aku harus menikahkan putriku dengannya. Suatu hari Wang Chong Yuan bertanya pada Zuge Liang mengenai hal ini. T.P. Zuge Liang menolaknya dengan beralasan bahwa dia sudah terbiasa sendiri. Keempat temannya yang lain akhirnya membuat rencana bagaimana Zuge Liang bisa menikah dengan Ye Ue Ying. Suatu malam, Zuge Liang diundang ke sebuah perjamuan untuk minum arak bersama teman-temannya. Setelah cukup banyak minum dan sedikit mabuk, teman-temannya memapah Zuge Liang kembali ke kamarnya. Tetapi mereka bukan membawa ke kamar Zuge Liang melainkan kamar Ye Ue Ying. Kamar itu gelap karena lilin telah dimatikan sengaja oleh ayahnya Ye Ue Ying ketika anaknya telah tertidur. Zuge Liang yang tidak mengetahui kamar siapakah itu karena gelap dan sedang mabuk segera, tertidur di tepi ranjang. Lalu tiba-tiba saja Ye Ue Ying berteriak dan terbangun. Langsung ayahnya Ye Ue Ying yang sudah menunggu di luar segera berpura-pura masuk ke dalam kamar membawa lilin dan marah dua. Zuge Liang yang sekarang tersadar bahwa dia berada di kamar Ye Ue Ying segera panik. Wong Chien yang berkata pada Zuge Liang bahwa dia harus menikahi putrinya karena telah ada aib seperti ini. Tetapi Zuge Liang menolak dan berkata bahwa dia diperdaya oleh teman-temannya serta bahwa dia tidak melihat dan melakukan apapun. Lalu teman-temannya berkata bahwa mereka juga mabuk sehingga membawa Zuge Liang ke kamar yang salah. Tetapi Zuge Liang tetap tidak mau dipaksa menikahi Ye Ue Ying sampai akhirnya Ye Ue Ying mengambil pedang dan mencoba bunuh diri. Aku tidak dapat hidup dengan aib seperti ini. Zuge Liang langsung menahannya dan setuju untuk menikahinya. Segera setelah itu, ayah dan keempat teman Zuge Liang yang lain mempersiapkan upacara pernikahan dan akhirnya Zuge Liang menikah dengan Wang Ye Ue Ying. Wang Ye Ue Ying ini pintar buat alat-alat untuk rumahnya. Dikisahkan mereka membuat sejenis alat pematik api yang dapat menyalakan api bagi lilin. Dia juga menggunakan angin untuk membesarkan api di dapur jika memasak. Dia juga membuat roda air untuk irigasi. Diceritakan dia banyak sekali membuat alat-alat dan akhirnya Zuge Liang Jege sangat menyuka dia. Mereka berdua mempunyai anak bernama Zuge Zhan. Sebelum punya anak ini, Zuge Liang punya anak angkat yang bernama Zuge Kiao. Dia ini anak kedua Zuge Jin, kakak Zuge Liang. Zuge Kiao tewas di medan perang ketika berumur 25 tahun. Terima kasih telah menonton!